Oh hai, halo teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya dan bagaimana kabar Pertumbuhan, perkembangan progres Gym teman-teman semuanya Apakah sudah ada perubahan Di Dalam Progresnya Kalau sudah ada perubahan Berarti bagus, kalau memang belum dan masih Pusing Apa yang dipusingkan dari pola makan Pola suplementasi, pola latihan kah Dan yang lain-lain Memang teman-teman semuanya Gym itu terlihatannya Seperti mudah, namun Tidak begitu mudah Kalau tujuannya Pergi ke gym hanya untuk sehat Menyehatkan Membugarkan tubuh Saja Ya itu Tidak terlalu membingungkan dan membuat pusing Lalu overthinking Yang Bikin Agak sedikit susah dan overthinking Itu adalah pengen sehat Plus Mempunyai tubuh yang estetik Atau badan yang bagus Badan yang berotot Nah itu sehat plus Badan yang bagus Estetik dan berotot Nah itu yang agak sedikit Membutuhkan Keilmuan Ada ilmunya Ada keilmuannya Dan kita harus paham Tentang semua itu Kalau kita tidak memahaminya Maka bakal pusing teman-teman Dengan kita menguasai dan memahami Keilmuannya Maka itu akan membantu Progres Perkembangan gym Kita teman-teman Nah pada kali ini Saya memulai Latihan di konten ini Tentang latihan otot tangan Lebih kepada otot bicepnya Tadi dimulai dengan Dumbbell curl Disana saya untuk memulai Atau pemanasan Tidak Terlalu berat Juga tidak terlalu ringan Yang penting Kalau kata masa daerah itu Jangan sampai Pemanasan itu Membuat kita Capek Jadi jangan terlalu capek Yang penting Tidak tegang saja Biar otot itu siap Ketika memasuki Set inti Lalu lanjut Setelah Dumbbell curl Kurang lebih 2 set Disana saya pemanasan Lalu dilanjutkan Ke Preacher curl Disini Saya langsung Masuk ke Beban Tengah-tengah Medium Setengah inti Disini Kurang lebih juga 3 set Disini saya memainkan Ini masih Set tinggi 12 reps Kurang lebih begitu Lalu Untuk Movement selanjutnya Saya Menggunakan Cable curl Nah disini Saya suka Teman-teman Disini saya langsung Gaskan saja Ke beban maksimal Maximum weight Oh Kalau kata Mas Aderai itu Kita harus mainnya Berat-berat-berat Seseorang yang Netty Natural itu Kita harus Bekerja keras Begitu Kalau kata Mas Aderai Tapi Beratnya yang Terkontrol Memang disini Saya agak sedikit Menggunakan Ego lifting Tapi Saya masih Dapet Pumpnya Dan saya Masih bisa Merasakan Main muscle Connection Kontraksi Dan masih Dapet pump Intinya Seperti itu Wow Enam bisa Ini ada Di kisaran 6 Intinya Di bawah 10 reps Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah teman-teman Untuk Movemen selanjutnya Disini Saya pindah Menggunakan Easy Barkle Karena Ininya Berlik Kaliku Ini Enak Teman-teman Disini Saya juga Fokus Terhadap Main muscle Connection Tidak Mengangkat Beban Yang Berat Lagi Disini Saya Medium Karena Mungkin Tenaga Saya Sudah Habis Tadi Disini Saya Lebih Fokus Ke Hyper Tropinya So Wow Lalu Lalu Teman-teman Semuanya Diakhiri Dengan Hammer Kalau kata Rich Piana Teman-teman Tahu Rich Piana Kayak Yang Badannya Besar Dia bilang If you want to get Big arm Big bicep Just do Hammer 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 Nah teman-teman Semuanya Kurang lebih Begitu Dan Sampai jumpa Di next vlog Selanjutnya Kalau ada Pertanyaan Tentang Apapun Yang Sedang Dibingungkan Oleh teman-teman Boleh Tulis di Kolom Komentar Dan Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Di Subscribe Thank you Thank you Terima kasih.